Sementara itu tim, gabungan biaya cukai dan balai karantina hewan Kepulauan Merantiriau menyertai ratusan bungkus daging impor ilegal yang diselundupkan dari luar negeri tanpa dokumen impor dan sertifikat halal. Petugas gabungan menggelidah sebuah rumah yang diduga menyimpan daging selundupan Jalan Impres, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Merantiriau berdasarkan laporan masyarakat. Di lokasi ini tim menemukan 800 bungkus daging olahan dalam lemari pendingin. Dari keterangan pemilik rumah berinisial AB, ratusan daging kemasan ini dikirim dari Tiongkok. Pemilik tidak bisa memperlihatkan dokumen impor resmi dan sertifikat halal. Tim biaya cukai dan balai karantina hewan Kepulauan Merantiriau langsung menyita bahan pangan ilegal tersebut. Daging impor ilegal ini pemirsa rencananya akan dijual saat Ramadan. Kita sudah berkoordinasi dengan Becukai. Jadi dalam waktu dekat kita akan mengeluarkan dokumen penolakan sebagai syarat untuk melakukan re-export.